Intro Hey Ibu Mirsa, selamat bertemu kembali di VOA Trending Topic. Sutradara perempuan kelahiran Indonesia yang berkipra di Hollywood, Livi Chang baru saja merayakan ulang tahun awal bulan April ini. Di hari ulang tahunnya, Livi justru memberi kado ulang tahun untuk kota tempat dia berasal, Blitar. Sutradara Indonesia yang merintis karir di Hollywood, Livi Chang punya cara sendiri merayakan ulang tahunnya pada tanggal 3 April lalu. Usianya yang kini 29 tahun dirayakan dengan merilis film dokumenter, Blitar, tempat kelahiran sutradara muda Indonesia ini. Saya ingin memproduksi film Blitar karena saya ingin mengangkat kebudayaan dan juga sejarah Blitar. Hal ini saya sampaikan kepada Pak Rianto, Bupati Blitar dan beliau sangat mendukung film Blitar ini. Lewat film Blitar ini, Livi mencoba mengangkat budaya lokal kampung halamannya itu sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia. Fokusnya pada Triangle Diamond di Blitar, yakni Pantai Serang, Perkebunan Teh Sirah Kincong, dan Candi Panataran. Film Blitar ini akan premier di Amerika Serikat pada tanggal 2 Mei, tepatnya di Los Angeles. Pemkap Blitar akan mendatangkan tim kesenian dari Blitar untuk pentas di sini. Proses syuting film Blitar berlangsung satu minggu bertempatan pada hari Blitar yang ke-693. Livi pulang ke kota kelahirannya membawa tim produksinya dari Los Angeles, Amerika. Pada bulan April ini, Livi juga diundang untuk pemutaran film Blitar di kampus terkenal Amerika, Yale University, di New Haven, Connecticut. Selamat ulang tahun untuk Livi, dan mudah-mudahan terus berkarya dengan film-film terbarunya. Dari Washington DC, saya Ian Umar, VOA Trending Topic. Sampai jumpa di video selanjutnya.